Ya halo semuanya, selamat datang di Regi Asal Channel Gimana kabarnya sehat? Mudah-mudahan sehat selalu ya Podium 3 dari Oliver Rowland Dari Nissan, meskipun beda formula Tapi memberikan semangat baru ya Untuk Dina Sleepy, untuk bisa berjuang Meraih kemenangan kembali Dan sekarang kita ketemu dengan track Monaco Selamat datang di Regi Asal Channel Ya, dimana Monaco ada Di musim akhir ya Atau di musim balapan terakhir guys ya Jadi kita kan ketemu 3 balapan lagi Yaitu Monaco, Singapar, Natasik Sama nanti Jeddah ya Jadi kita akan lihat akan seperti apa Dan kalian bisa lihat ya bagaimana kita juga lagi Sibuk-sibuknya untuk bisa upgrade durability Karena musim depan juga ada banyak regulasi Yang benar-benar harus dituntaskan ya Oleh Nina Bobo ini guys Dan tim ya, dan Liam Lawson Dan tim, dan kita akan lihat akan seperti apa Kalian jangan lupa untuk ikutan voting ya Untuk musim depan Karena kita akan melihat Tim baru yang akan bersaing dengan Dan 10 pembalap Formula 1 F1 2024 Jadi my team Dengan nuansa 2024 Akan hadir sesaat lagi Dan kalian bisa lihat ini dia Untuk urusan kelas main Bagaimana Nina Sleepy masih Bisa dikejar ya Sebenarnya untuk Posisi kelas main Tapi kita akan lihat ya Apakah benar-benar bisa dikejar Seperti Zoguanyu Toshana Calderon Drogo Pits Dan lain-lain gitu ya Dan Drogo Pits justru jadi Kuda hitam ya Karena dia bisa ada di posisi depan sekarang Jadi kita akan lihat Sekali lagi akan seperti apa Balapan Monaco Apakah kita akan ketemu balapan Malam-malam lagi Atau justru siang-siang ya Jadi kita akan langsung saja Kalau gitu Untuk kualifikasi dulu Siapa nih yang suka dengan track Monaco Ramekan kolom komentar guys Here we go Alright guys Selamat datang kali ini Di Monaco Sekali lagi ini adalah Formula 1 2-3 season Season 5 ya Dengan nuansa Ramadan Sangat luar biasa syariah sekali ya Bagaimana Nina Sleepy Mau tidak mau harus bisa Meraih kemenangan Kalau misalkan Ia ingin jadi juara dunia Di 3 balapan terakhir gitu ya Dan kalian bisa lihat Ini dia Nina Sleepy kali ini Nina Sleepy ini lagi Dikejar-kejar Situasi yang tidak menguntungkan Karena ada pembalap baru Yang justru tampil bagus Siapa lagi kalau bukan Si Kelly Mayer Kelly Mayer ini Balapan sebelumnya menang Dan begitu sensasional Jelas ya Untuk Nina Sleepy jelas Ini akan jadi mimpi buruk gitu ya Tapi beruntungnya memang Kelly Mayer cuma dikontrak Sampai akhir musim saja Karena F1 musim Namai tim Itu nyaris 100% Pembalapnya Pembalap dari Official F1 2004 gitu ya Tapi minus dari Ricciardo Karena di my team gue Belum pernah Ngelihat ada dari Ricciardo gitu guys Jadi kita akan lihat aja Akan seperti apa Dan Disini masih Bada di Sektor 2 Menuju sektor terakhir Nina Sleepy ada di posisi pertama kali ini jelas Ini tidak begitu menguntungkan banget ya Karena beban Pasti ada justru Sentuhan yang terjadi Di tikungan keramat Monaco Yang begitu fast corner Tapi memang Sekali lagi ini adalah track yang sempit Itulah kenapa Nina Sleepy Mesti meningkatkan fokusnya Ketika nanti dibalapan Dan here we go Ini dia Fantastic Oke itu dia guys Komentator dan race engineernya Asal Monaco Atau Perancis Kira-kira namanya siapa guys Kalau gue bakal kasih nama Crofty Charles Sama Arthur Mark Kalau menurut lu siapa ya Ramekan komentar Kita bakal langsung saja Kalau gitu Untuk berjubah lapannya Karena memang Agak sedikit rungkat ya Untuk lawan-lawan kita Akan jauh lebih sulit Kira-kira Kira-kira Theo Pourcher, Calderon, Sainz, Joe, Liam Lawson, Albon, Chadwick, Meijer, Leclerc, Magnusser, Drugovic, Zunoda, Hamilton, De Vries, Gasly, Perez, Russell, Oscar Piastri, Verstappen, Hélène Donoris qui part dernier sur la grille. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. Nous avons une fois encore l'honneur de compter sur Jacques Villeneuve pour cette course. Ils ont mené une campagne extraordinaire cette année, une saison remarquable, et c'est donc en champion qu'ils entament le Grand Prix ce week-end. Cet amplement mérité, on ne peut pas dire que jusqu'à présent sa saison fut sans embouches. Mais sa constance était admirable. Espérons qu'il lui reste suffisamment d'énergie pour nous offrir un beau spectacle aujourd'hui. Pes 1 di Monaco itu bebannya luar biasa ya, karena sulit banget guys. Oh, ah, hujan kan? Aduh, Monaco ini udah malem-malem juga ya. Jadi kita akan menyersikan Monaco malem-malem. Et c'est parti, les pilotes s'élancent pour le tour de formation et l'excitation est à son comble dans les tribunes alors que le départ de ce Grand Prix est imminent. Quelle écurie réussira à sortir vainqueur aujourd'hui ? Quelle stratégie s'avérera gagnante ? Nous allons vite le découvrir, alors restez avec nous. Les monoplazes viennent se positionner sur la grille il y a quelques instants du départ de ce Grand Prix. Espérons que la course sera mémorable aujourd'hui. Et c'est parti où ? Nina Sleepy. Tapi kita akan lihat di seri kali ini ya, di musim kelima ini siapa yang akan menang. Apakah Nina Sleepy lagi ? Apakah ada pembalap baru yang memenangkan balapan di seri Monaco malem-malem ? Bersiap-siap kali ini dia balapan di seri Monaco malem-malem, selamat datang. Ini dia balapan di Monaco malem-malem 2024 kali ini. Nina Sleepy langsung tancap gas, go, 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 and here we go. Ticouan pertama langsung disikat dengan sangat luar biasa, empuk, lagi tempulan seperti Dodol Monaco. Yang bisa lihat di mana langsung berupaya menjauhi Repsol Honda Haas. Di belakang yaitu Jack Doohan, yaitu anaknya Mick Doohan. Siapa sih yang nggak tahu Mick Doohan ? Ini anaknya ada di sini guys, di Formula 1 di F1, my team F123. Kalian bisa lihat dia berupaya untuk menjauhi Jack Doohan di sektor pertama kali ini. Casino, hairpin, kali ini masih dilalui. Oh, Liam Lawson, side by side di sana. Memang posisinya tengah belakang ya, agak tengah tapi menjurus ke belakang. Tapi dia side by side di hairpin yang sangat luar biasa. Tidak mungkin terjadi kalau di relive ya. Mana berani guys ya di relive ada side by side di hairpin. Yang dia kecuali kalau formula E ya. Dan sementara itu kalian bisa lihat bagaimana berupaya untuk melewati. Di kolam berikutnya yang jelas fast corner. Tapi sempit tadi memang dikualifikasi agak sedikit ambiar. Untuk seorang Nina Sleepy tapi nampaknya berupaya untuk bisa mempertahankan posisi dengan sangat baik. Ban medium ya. Ini ada dua pengguna ban di sini. Oh, agak sedikit berdorong. Dari Nina Sleepy tapi dapatnya cuma perasaan gue aja. Di sini kalian bisa lihat bagaimana Nina Sleepy masih memimpin. Oh, agak sedikit frame drop. Dari Nina Sleepy tapi jelas harus lebih fokus lagi. Jack Duhan 2. Tashyada Calderon 3. Tiga Theoporcer 4 Sains di posisi kelima kali ini. Wah, ini gak terlalu nyaman gue. Karena lagi-lagi ya pressure-nya sangat tinggi ketika lu sedang memimpin balapan di Monaco ya. Ini gila guys. Ini bukan balapan sembarangan ya. Ketika lu ketemu track Monaco. Terus malam-malam. Nanti bakal ada hujan lagi ya. Wah, ini kan sangat luar biasa dobel-dobel gilanya guys. Oke, Jack Duhan pas seselam untuk sementara kali ini. Kita akan coba untuk bisa lebih cepat lagi. Apakah mampu atau tidak? Kita akan lihat ya. Kalau kalian lihat ya bagian disable-nya di sampingnya ada tombol. Itu memang sesuatu hal yang berbeda ya. Karena gue pakai Xbox layout ya. Ini lagi ada bermasalah memang dengan tombol-tombolnya. Tapi sama kok tombol-tombolnya ya. Ya, ini tombol gue, tombol Xbox dan sangat luar biasa. Unik. Aduh, memang agak rungkat ya. Tapi kita akan lihat aja. Semoga tidak mengganggu jalannya balapan. Karena Nina Sleepy kali ini masih berjuang untuk bisa lebih cepat dan lebih cepat di tiap sektor. Ngomong apa Mark? Iya, iya, iya. Bonjour, bonjour. Eh, merci, merci ya. Oh, ini yang wajib diwaspadai Nina Sleepy ya. Warning di tikungan keramat Monaco. Banyak sekali tikungan keramat di Monaco. Atau bahkan semua lah kalau gue. Maka nggak susah ya track Monaco ini guys. Gue nggak bisa sama sekali ya balapan di Monaco. Dan masih dua sektor dengan hijau. Itu tandanya memang sangat luar biasa improve. Tapi kita akan melihat di sektor terakhirnya apakah mampu bisa lebih cepat daripada Jack Tuhan kali ini. Jarak agak sedikit terenggang. Di lab 4, 7 lab 5 kali. Dan betul kali ini. Nina Bobo going to the fastest lab. Ya, lumayan dapat satu poin gitu ya. Satu poin tambahan yang jelas sangat luar biasa penting. Untuk kejuaraan kayaknya. Oh, hampir saja di sana. Cukup berbahaya kayak Nina Sleepy. Tidak begitu mendapatkan grip yang bagus di lab kali ini. Di tikungan berikutnya. Sedikit terdorong. Langsung ada. Oh, betul. Jack Tuhan ya bener-bener dorong ya. Sayang banget sih. Oh, itu. Kenapa tuh Jack Tuhan guys? Seperti melambat dan dapatnya. Iya betul melambat. Apa yang terjadi dengan Jack Tuhan? Apakah memang ada front wing yang lepas atau mungkin mesin yang bermasalah? Kita belum tahu. Tapi nampaknya sedikit terdorong ya. Sepertinya memang demikian. Tapi kita akan terus pantau aja apa yang sebenarnya terjadi kali ini. Dan di belakang. Oh, tak ada keadaan. Karena berupa itu coming to side by side kali ini. Dengan Nina Sleepy. Kayaknya di tikungan berikutnya. Dari Nina Sleepy dan juga Tashina Kaderon. Baik sekali kali ini. Kedua pembalap memperlihatkan safe racing. Oh, apa yang terjadi? Red flag. Red flag guys. Red flag guys. Kita belum tahu apa yang terjadi ya tentang red flag ini. Tapi kita melihat ya ini dia tayangan. Ulang dari insiden yang melibatkan Jack Tuhan dan juga Nina Bobo. Di sini kembali. Nina Sleepy. Yang awalnya memang perasaan gue doang. Tapi ternyata perasaan gue bener ya. Terdorong. Jack Tuhan kehilangan momentumnya di sana guys. Dan harus parkir. Karena DNF. Sementara itu ini dia. Side by side. Antara Tashina Kaderon dan juga Nina Sleepy. Oh, di belakangnya braking dan berhenti. Kenapa mobil-mobil pada berhenti dan di belakangnya? Jelas. Ya, kok pada berhenti bang? Oh, sangat disengat sekali ya. Harus terhenti mobil dari Nick DeVries atau Kelly Mayer tadi ya. Yang harus terhenti di sana dan sekarang. Atau 50 tahun lagi. Ini dia ya. Balapannya hujan gak tuh guys ya? Ban wet langsung lagi ya. Ini dia. Kita akan lihat ya. Nina Sleepy wajib super duper bertahan. Kalau mau menang. Here we go. Ini dia balapan di Monaco. Go, go, go. And here we go again kali ini. Rista Tres setelah ada red flag yang terjadi kali ini. Kamu bisa lihat bagaimana Nina Sleepy. Jelas bebannya lebih berat. 5 kali lipat dia jelas ya. Ini jelas akan menjadi balapan yang sangat luar biasa panjang bagi Nina Bobo. Karena memang balapannya Monaco udah makin larut malam-malamnya. Cuaca buruk terjadi kali ini setelah memang adanya insiden yang mewajibkan red flag. Tapi setelah red flag justru hujannya makin deras gitu ya. Tapi mereka pengen balapannya tetap berlanjut gitu ya. Ini berarti balapannya setelah kita makan kolak gitu ya. Atau udah maghrib guys. Kamu bisa lihat bagaimana Nina Sleepy. Disini lebih berhati-hati. Jelas ya karena memang cuacanya deras. Super deras. Dan para penonton disini sedang menyaksikan. Ini kan di Monaco ya. Di Monaco ini posisinya lagi jam setengah tujuh gitu ya. Itu tandanya mereka semua lagi makan kolak guys. Kamu bisa lihat ya bagaimana para pembalap disini juga. Habis berbuka puasa ya. Termasuk Tina Sleepy ya. Berbuka puasa dengan gorengan bala-bala. Gehu. Cireng. Tapi kalian sendiri harus menahan dulu. Karena tayangnya jam 17.00. Aduh belum adan ya. Sabar sabar ya. Kalian bisa lihat bagaimana Nina Sleepy kali ini. Apa yang terjadi di belakang kembali lagi. Sentuhan terjadi antara... Kamu dan aku. Kalderon. Virtua Septicar. Harus turun. Karena ada insiden yang terjadi antara Tesla Kalderon abadnya. Pengen masuk pit stop untuk buka puasa lebih awal ya. Ya betul. Kalian bisa lihat ya. Ini dia. Oh. Ini sama seperti Jack Doohan tadi. Dan ini yang menjadi masalah besar untuk balapan seri kali ini. Apalagi Nina Sleepy mobilnya semakin tidak karuan. Semakin rusak ya. Karena memang dihajar dari belakang mulut. Tapi disini damagenya justru dari samping gitu ya. Mungkin yang jadi permasalahan disini adalah bagian floor ya. Tapi kita juga belum tahu ya. Kenapa? Karena yang bisa lihat sendiri ini justru yang bagian samping. Yang benar-benar kena damage ya. Atau kena hajar dari banyak pembalap gitu guys. Jadi jelas ini juga sangat luar biasa. Tidak mengenakan bagi Nina Sleepy. Oh. Kalian bisa lihat ya. Di samping mobilnya Nina Sleepy. Disitu ada. Iya. Bekas hantaman kayak gitu guys. Ini jelas bukan hal yang bagus. Tapi sekali lagi disini. Zoguanyu lawan berikutnya dari Nina Bobo. Apakah mampu bisa dikonversi dengan sangat bagus kali ini guys. Nina Sleepy duanya Zoguanyu. Kelly Mayer. Lawson Albon. Para pembalap yang sangat luar biasa strong di seri kali ini guys. Masih ada satu korban. Yaitu Jack Duhan yang tadi harus DNF. Nina Sleepy. Komplikonya justru harus mendapatkan penalti. Dan di belakang apa yang terjadi? Di belakang justru harus banyak yang berhenti. Apa yang dilakukan oleh para pembalap lain. Sehingga harus memelakkan mobilnya. Sehingga harus terhenti. Dan mobil yang lain justru harus pada tumbang. Karena terjadi insiden. Dan ini wajib red flag harusnya guys. Tapi ternyata tidak keluar red flag atau safety car. Dan ini jelas gila sekali. Apa yang terjadi justru membuat Monaco lebih berantakan. Belum pada buka puasa. No. Apa yang terjadi guys. Kita belum tahu apa yang terjadi. Memang Nina Sleepy dapat penalti disini. Tapi kenapa mobil yang di belakang justru harus pada tumbang. Oh ini jelas. Keras sekali ya. Hantaman mobil lain. Dan disini memperlihatkan para pembalap masih belum fokus. Karena mereka belum buka puasa ya. Oh ini dia. Kalian bisa lihat guys. Wah jelas berantakan sekali. Ini wajib red flag. Tapi ternyata tidak keluar. Sama sekali tidak keluar. Dan ini dia Williams. Oh di. Hantaman keras. Dari Ferrari. Lewis Hamilton. Terus juga ada. Para pembalap yang jelas keos banget sih. Gue gak paham lagi sumpah. Dengan apa yang terjadi di balapan kali ini. Dan sekarang. Kita berhadapan dengan Kelly Mayer. Yang baru saja kita bilang. Pembalap ini sangat luar biasa berbahaya. Di positif aja Albon. Atau juga Lawson. Empatnya Albon. Lima. Jamie Chadwick. Disini. Nina Sleepy semakin kesulitan untuk bisa mempertahankan posisinya. Karena semakin sering kena tabrak juga. Bannya juga. Ini persenanya agak tinggi. Sehingga tidak mengenakan untuk grip. Disini jelas Kelly Mayer. Memanfaatkan dengan sangat luar biasa bagus. Dengan menempel Nina Bobo. Wow jelas disini akan sangat luar biasa menegangkan. Karena memang Nina Sleepy disini. Dalam. Tanda tanya besar. Lo kenapa sih gitu ya. Apalagi Nina Sleepy disini dapat 3 detik penalti. Dan sampai itu jadi justru melebar. No disini Kelly Mayer coming to inside line. Berupakan untuk switchback Nina Sleepy. Tapi gagal. Oh sangat disayangkan sekali. Kelly Mayer kemana memimpin. Luar biasa sekali Kelly Mayer masih bisa memimpin. Di situasi yang sangat luar biasa genting. Hujan neras. Dordar gelap. Hujan angin. Dordar gelap. Disini Nina Sleepy dikejar oleh Liam Lawson. Dan juga Alexander Abon Sapi. Jelas tidak mengenakan untuk seorang Nina Sleepy. Karena memang ban yang sangat luar biasa. Persenanya tinggi. Oh menghantam dinding disini. Jelas. Wajib dikasih kepada Liam Lawson. Karena jelas akan menjadi beban yang sangat luar biasa untuk Nina Bobo. Kalau menahan rekannya sendiri. Tapi yang jelas sangat luar biasa gilanya adalah balapan ini masih terus berlangsung. Harusnya dibatalkan balapan ini harus cancel, cancel, cancel. Udah. Karena ini semakin neras dan pakai ban wet aja. Atau ban yang sangat luar biasa. Digunakan untuk super duper basah. Ini gak mempan gitu ya. Buat trek Monaco lagi ya. Malam-malam lagi ya. Malam-malam hujan deras di Monaco. Kelar balapan lu ya. Disini Nina Sleepy masih bisa stay di posisi tiga besar. Dengan beban yang sangat luar biasa. Cukup tinggi disini. Alexander Abon namanya berhasil melakukan manufa. Tapi namanya Nina Sleepy berupaya untuk kembali mempertahankan posisi tiganya. Untuk melakukan manufa. Dan betul saja kayak ini light breaking dilakukan oleh Nina Sisley. Nina Bobo kali ini berhasil melakukan overtake. Terhadap Ferrari. Ferrari tidak memengalui di sana kontrak. Alexander Albon menghantam mobil Nina Sleepy. Kedua pembalap tanpa ada front wing. Dan Jamie Chadwick di belakangnya berkesempatan untuk bisa mendapatkan posisi tiga juga. Akankah hal itu terjadi? Kita belum tahu. Tapi dapatnya Nina Sleepy. Disini di posisi ketiga masih. Dan dia punya hutang tiga detik. Apakah menjadi mimpi buruk kembali setelah balapan sebelumnya? Mendapatkan mimpi buruk. Oh suspensinya hampir saja di sana. Benar-benar rusak. Tapi di sini Nina Sleepy masih bisa stay di P3. Wow. Oh Jamie Chadwick. Berhasil melakukan manufa terhadap Alexander Albon di sana. Sangat baik sekali kali ini. Jamie Chadwick jelas. Di sini kalau misalkan posisinya bertahan seperti ini. Jamie Chadwick naik ke posisi tiga. Nina Sleepy sangat kesulitan untuk bisa mendapatkan grip di fast corner. Dan kembali harus. Terus ya kalau misalkan kita babat ke sana dapat penalti ya. Makin nambah penalti kita dan. Oh Jamie Chadwick di sini naik ya. Jelas ini sangat gila sekali. Balapannya sangat berantakan dari Nina Sleepy juga. Karena memang kesulitan ketika mendapatkan situasi wet rest. Kalau tadi kita pakai ban slick aman-aman saja tuh. Tapi nampaknya ampas tahu ya ketika pakai ban wet. Dan ini dia P1-nya Kelly Mayer. Dua Liam Lawson. Tiga-nya ada Jamie Chadwick yang nampaknya sangat jauh. Dengan Nina Bobo. Di posisi keempat ya. Jelas sangat luar biasa. Gila sekali untuk balapan seri kali ini. Dan Kelly Mayer. Jelas menjuarai seri kali ini dengan sangat luar biasa. Fenomenal. Karena memanfaatkan situasi yang ada gitu ya kan. Sementara itu Nina Sleepy di belakangnya. Yaitu Peli Pedrugovic. Dia juga mendapatkan penalti saat ini. Dan kalau misalkan kita berdekatan dengan si Peli Pedrugovic ini. Berarti kita tetap ada di depan Peli Pedrugovic ya. Di belakangnya ada Kapitman Nusen. Kapitman Nusen di sini justru berpeluang. Untuk bisa mendapatkan posisi di depan. Dan Peli Pedrugovic juga menghantar mobil. Nina Bobo kali ini. Dan Nina Bobo. Oh Nina Bobo. Kalau tidak buka puasa tidak fokus. Tidak buka puasa tidak fokus. Nina Bobo. Ini dia. P3. Eh P4 ya. Ya kita lihat aja ya. Soalnya kita ada di P4 tadi guys. Satunya Kelly Mayer gitu ya. Kelly Mayer ini. Two streak. Yaitu dua. Balapan berturut-turut. Menang berarti ya. Wah dia debut terus. Sekarang menang lagi guys. Gila ya. Dan duanya liam lawasan. Tiga. Jamie Chadwick ya. Jamie Chadwick sama Kelly Mayer. 100% podium ya. Di dua balapan awal mereka ya. Ini gila banget. Ini gila banget dan jelas. Dengan hasil ini. Si Nina Bobo masih ada di posisi pertama. Karena di posisi 2-3 nya kayak Zoguanyu Calderon. Ada di posisi belakang dan justru memperlebar jarak. Dengan 12 angka ya. Dengan Zoguanyu, Tashyana Calderon, dan Pelipedrubap yang seberupaya untuk menempel. Siapakah yang bakal jadi juara dunia? Hanya tersisa 2 seri lagi. Masih ada 6 balapan yang berpeluang menjadi judul. Jadi jangan lupa buat like, komen, share, subscribe. Dan kita bakal ketemu lagi di next race. 2 balapan lagi. Singaparnata Sik dan juga Jeddah. See you guys. Dan bye-bye, Tshol. Terima kasih telah menonton!